Tang San berkata, sebelum menjawab pertanyaan Anda, bisakah Anda memberi saya jawaban terlebih dahulu, Raja Iblis Harimau Putih menganggup, dan berkata, meskipun dukungan saya sendiri tidak dapat membuatnya menjalani pembekalan, jika Anda dapat memberi saya pemahaman baru tentang darah, saya dapat mendukungnya, Tang San menganggup, berkata, ini sudah cukup. Setelah selesai berbicara, dia melihat Raja Iblis Harimau Putih, dan berkata dengan suara yang dalam, yang mulia harus bisa. Merasakan penindasan garis keturunan di pesawat ini. Kekuatan garis keturunan terbatas, bahkan jika itu adalah kristal terkuat Raja Iblis, kekuatan garis keturunannya masih merupakan keberadaan garis keturunan tingkat pertama. Paling banyak itu adalah puncak dari puncak garis keturunan tingkat pertama, dan itu belum melampaui kategori itu, Kaisar Iblis Harimau Putih menganggup dan berkata, itu benar, Tang San berkata, ini yang Anda sebut pembatasan, saya menyebutnya penindasan pesawat. Artinya, di pesawat ini, tidak mudah untuk membiarkan orang kuat yang telah menembus level ini muncul. Karena begitu mereka muncul, itu akan merusak keseimbangan pesawat, bahkan menimbulkan masalah pada pesawat. Terobosan mungkin tidak terlalu berbahaya, tetapi jika ada beberapa terobosan pada level ini dan akhirnya melampaui Kaisar, itu akan menyebabkan pesawat runtuh. Tidak mustahil, Kaisar Iblis Harimau Putih menganggup dan berkata, kamu mengetahuinya dengan sangat jelas, dari mana beritamu berasal, Tang San tidak langsung menjawab pertanyaan White Tiger Demon Emperor, tetapi melanjutkan, jadi, jika Anda ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi di pesawat ini, Anda akan langsung dipengaruhi oleh pesawat itu sendiri. Hampir tidak mungkin. Hanya saja dengan memanfaatkan kekuatan yang bukan milik pesawat ini, dapatkah ada peluang terobosan? Omong-omong, apa pemahaman Anda tentang pesawat Valan Star? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, bintang Valan adalah planet yang sangat kaya dengan aura langit dan bumi yang sangat besar. Meskipun saya tidak pernah meninggalkan pesawat ini, beberapa catatan yang diturunkan dari nenek moyang saya menunjukkan bahwa aura planet kita sangat kuat. Di zaman kuno, sepertinya ada keberadaan yang kuat. Di luar pesawat kita, hampir sedikit pesawat yang lebih kuat dari kita, Tang San berkata, tepat. Jika F.A. Lansing mengambil satu langkah lebih jauh, dia akan disublimasikan ke tingkat lain. Adapun pesawat itu sendiri, apakah akan mengambil langkah ini adalah pilihan yang sangat sulit. Karena langkah ini di luar batas jika tidak ada baik, itu akan menyebabkan pesawat runtuh dan benar-benar dimusnahkan di alam semesta. Dan setelah berhasil, itu akan dapat naik ke alam baru, yaitu alam dewa. Tingkat energi F.A. Lansing sendiri, sekali itu menjadi alam dewa itu sendiri akan menjadi alam dewa yang sangat kuat. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata sambil berpikir, alam dewa? Tang San berkata, ya, alam dewa memiliki kemungkinan keabadian yang nyata. Dewa sejati tidak dibatasi oleh kehidupan. Kecuali jika alam dewa dihancurkan, itu akan bertahan selamanya. Seharusnya itulah yang Anda cari, Kaisar Iblis Harimau Putih mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana kamu tahu ini? Tang San berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa dulu ada kekuatan besar di Valonstar, dan kekuatan besar itu sebenarnya memiliki beberapa warisan kuno, dan aku telah memperoleh keberadaan warisan kuno ini. Mendengar apa yang dia katakan di sini, Tuan Mei Mao tidak mau menoleh untuk menatapnya, apakah orang ini berbicara omong kosong dengan serius? Dia bahkan bisa menebak bahwa sebelum Raja Iblis Macan Putih mengatakan bahwa ada kekuatan kuno yang datang ke Valonstar. Dia bahkan tidak tahu ada hal seperti itu, tetapi pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih sedikit yakin, apakah darahnya diwariskan? Apakah itu darah yang kamu miliki sekarang? Lembah, Tang San berkata, tidak semua, tepatnya, itu harus beberapa metode kultivasi ditambah warisan darah. Selain itu, yang bisa saya katakan adalah bahwa asal-usul kekuatan kuno yang Anda sebutkan, kekuatan super yang datang ke Valonstar adalah manusia, bukan monster dan roh saat ini, mendengar kata-kata bahwa akarnya adalah manusia, Raja Iblis Harimau Putih tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Narasi Tang San dengan jelas menjelaskan mengapa dia mendukung dan membantu manusia di sepanjang jalan. Lalu bagaimana garis keturunan super memelakukannya? Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya. Pada saat ini, antara dia dan Tang San, sudah ada perasaan duduk dan berbicara, dan dia bahkan lupa bahwa ada seorang pemuda cantik di sebelahnya, Tang San berkata, Fusion. Garis keturunan sederhana memiliki kekuatan terbatas, tetapi dapat ditingkatkan melalui fusi. Sebenarnya, itu yang disebut mutasi garis keturunan. Hanya saja mutasi garis keturunan yang muncul sejauh ini tidak cukup kuat. Tapi pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana jadinya jika dua garis keturunan tingkat pertama digabungkan menjadi satu, mempertahankan esensi dan menghilangkan sampah? Tentu saja, ini sangat sulit. Dan jika tidak baik, itu akan menjadi gila. Saya juga mengandalkan kemampuan hebat saya untuk menjaga hanya satu dari harta di bawah tangan saya yang bertahan. Jika Anda mendukung laporan Xiaomei, saya dapat memberitahu Anda tentang proses terobosan saya dan penindasan yang saya temui. Raja Iblis Harimau Putih berkata hampir tanpa ragu. Ya, saya mendukungnya. Tentu saja, itu masih kalimat yang sama. Dukungan pribadi saya tidak cukup untuk mempengaruhi keberhasilan laporan pekerjaannya. Tang San berkata, selama kamu mendukung, Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, itu setelah dia melaporkan tugasnya sebelum Anda bersedia mengatakannya. Tetapi pada saat itu, saya khawatir Anda akan menghadapi hal-hal yang sangat sulit. Bahkan jika Anda tidak menjadi penguasa kota, tidak akan mudah untuk pergi. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu menunggu sampai saat itu, aku bisa memberitahumu sekarang. Ketika garis keturunanku bermutasi, aku ditekan oleh pesawat. Pada saat itu, seluruh garis keturunan akan meledak karena kepenindasan pesawat. Pada saat itu, Tang San menceritakan secara rinci bagaimana perasaannya selama proses penggabungan dengan transformasi kabut emas. Dia sama sekali tidak takut Raja Iblis Harimau Putih akan mengetahui hal ini, karena meskipun dia tahu, itu tidak akan berguna. Tanpa Kung Fu Suantian, tidak mungkin menggabungkan dua garis keturunan kelas satu. Tapi untuk Raja Iblis Harimau Putih, beritahu lebih dalam tentang tekanan pesawat, masih membantu untuk memahami pesawat ini. Lagi pula, banyak kognisi Tang San dilihat dari perspektif sebagai Raja Dewa, Tuan Mudame juga mendengarkan dengan sangat serius, ini adalah sesuatu yang belum pernah dikatakan Tang San padanya sebelumnya. Meskipun dia merasa bahwa Tang San sedang mempermainkan sampai batas tertentu, dia secara pribadi telah menyaksikan Jin Meng menjadi lebih kuat, keseluruhan prosesnya seperti ini. Saya cukup beruntung untuk menyelesaikan terobosannya. Namun, masih akan ada masalah besar di masa depan. Itulah kesusahannya. Besar, sambil mencerna dan menyerap apa yang dikatakan Tang San barusan. Raja Iblis Harimau Putih berkata, artinya, Anda harus berada di bawah level Dewa dan menyelesaikan evolusi garis keturunan sebelum Anda dapat berhasil, Tang San mengangguk, dan berkata, setelah kesengsaraan berlalu, kekuatan spiritual akan berubah menjadi kesadaran, dan pada saat itu, potensinya juga akan dipadatkan. Hampir tidak mungkin untuk memutasi darah. Tapi itu akan selesai sebelum kesengsaraan tanpa mutasi darah, bahkan lebih sulit untuk menembus penindasan bencana. Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit, tampaknya struktur pesawat kita sangat kecil. Mengapa tidak berani mencoba menerobos? Jika menembus dan mencapai alam Dewa, maka semuanya akan berbeda. Tang San Dao bukan karena tata letak pesawatnya kecil, tetapi memang sangat sulit untuk menyelesaikan transformasi seluruh planet. Ini akan menghadapi berbagai kesulitan. Pesawat planet kita juga akan terpengaruh oleh yang besar bidang alam semesta. Jika intensitas energi bintang falan itu sendiri lemah, tingkat keberhasilannya sebenarnya akan jauh lebih tinggi, karena alam semesta relatif toleran terhadap dewa-dewa kecil. Tetapi karena intensitas energi bintang falan itu sendiri terlalu tinggi, sekali sebuah terobosan tercapai alam Dewa, kemudian dianggap sebagai keberadaan tingkat yang relatif tinggi di alam semesta, dan bahkan akan sedikit mempromosikan evolusi alam semesta. Ini bukanlah yang ingin dilihat oleh alam semesta, bukankah bagus untuk berevolusi? Raja Iblis Harimau Putih bertanya dengan ragu, Tang San berkata dengan suara yang dalam, akhir dari evolusi adalah kehancuran. Ketika alam semesta berevolusi menjadi ekstrim, ia akan runtuh, kembali ke satu titik, dan memulai dari awal lagi. Nafas Raja Iblis Harimau Putih sedikit pendek, percakapan dengan Tang San hari ini memberinya pemahaman baru tentang banyak hal. Terutama untuk pemahaman tentang alam, untuk tingkat pencerahan yang lebih tinggi, lalu apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah evolusi pesawat? Kata Raja Iblis Harimau Putih, Tang San berkata, masih ada jalan. Meskipun akan lebih sulit. Jika ada alam Dewa yang kuat sebagai daya tarik untuk memandu evolusi pesawat, maka tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi, dan sekali berhasil, dua alam Dewa yang agung akan berada di posisi yang sama resonansi, saling bertanduk, bahkan sampai hukum alam semesta pun tidak dapat mengganggu, maka itu benar-benar abadi. Evolusi alam semesta sebenarnya sangat lambat, dan itu akan memakan waktu ratusan juta tahun untuk runtuh kemungkinan persatuan, gelombang yang luar biasa. Aku benar-benar ingin melihat alam semesta, Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan sedikit penyesalan, Tang San berkata, pesawat Valanstar itu sendiri adalah keberadaan yang sangat berhati-hati, jika tidak. Dengan kekuatan Miansia, sebenarnya, ia akan dapat keluar dari batas-batas planet ini, dan pergi melihat dunia luar. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, aku bisa, Tang San berkata, jika penindasan pesawat berkurang, itu mungkin. Tapi saat ini, sangat sulit. Tapi ini juga alasan mengapa F.A. Lansing sendiri sangat kuat. Jika saya menebak dengan benar, itu dapat mencapai ketuhanan tanpa berusaha. Dengan mengorbankan alam dewa, ia telah menyerap energi di alam semesta untuk menumbuhkan dirinya sendiri. Tetapi seiring pertumbuhannya, kemungkinan mencapai alam dewa semakin rendah dan semakin rendah. Tidak akan ada masalah untuk saat ini, tetapi ketika energi keseluruhannya cukup kuat tak terkendali. Planet ini juga bisa runtuh. Oleh karena itu, sebenarnya pesawat itu sendiri dalam dilema. Oleh karena itu, saya pikir akan ada peluang di masa depan. Suatu hari, pesawat itu akan berjuang untuk dirinya sendiri. Cobalah, Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, apakah menurut Anda F.A. Lansing sadar? Tang San berkata, sulit dikatakan, tetapi bahkan jika tidak ada kesadaran, harus ada naluri. Raja Iblis Harimau Putih berkata lagi, sekarang kamu memiliki garis keturunan super. Maka, jika kamu berhasil mengatasi malapetaka dan mencapai tingkat dewa di masa depan, ketika kamu dewasa, apakah mungkin untuk menembus batasan dunia? Pesawat, Tang San berpikir sejenak, dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang. Semuanya akan ditentukan setelah saya berhasil melewati masa kesusahan, Kaisar Setan Besar Harimau Putih menganggup dan berkata, kalau begitu saya berharap Anda berhasil melewati bencana. Saya akan melakukan apa yang saya janjikan, tetapi Anda masih harus membuat persiapan yang lebih menyeluruh. Sembilan Kaisar Setan Besar dari Kekaisaran Tianyu, kecuali ada hanya ketika lima orang atau lebih mendukung Anda, Xiaomei dapat berhasil dalam laporan pekerjaannya, tetapi sekarang tampaknya ini sangat sulit. Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, itu tergantung pada usaha manusia. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sulit di dunia ini, hanya mereka yang menaruh hati mereka di dalamnya. Great Demon Emperor Baihu meliriknya dengan makna yang dalam di matanya, dan berkata, Awalnya, saya tidak berpikir Anda memiliki peluang untuk sukses. Tetapi setelah mendiskusikan hal ini dengan Anda hari ini, saya benar-benar melihat secerca harapan. Mungkin, Anda benar-benar ada sedikit peluang. Saya sangat berharap Anda bisa berhasil, karena itu bisa mengubah pola kusam istana leluhur, Tang San membungkuk sedikit, kami akan melakukan yang terbaik. Jika suatu hari Zuting berdiri di sisi berlawanan dari manusia, saya juga berharap yang mulia dapat berdiri di sisi manusia. Saya percaya apa yang akan Anda dapatkan di masa depan pasti akan lebih baik dari apa yang telah Anda bayar. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih berkedip, Di masa depan, jika Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda, Anda juga dapat bertukar barang untuk mereka. Selama itu memiliki hubungan yang substansial dengan apa yang baru saja kita diskusikan, saya harus bersedia, Tang San berkata, Jika perlu, saya pasti akan menyusahkan Anda, Raja Iblis Harimau Putih tiba-tiba berkata, Kamu telah memberitahuku begitu banyak hari ini, apakah kamu tidak takut aku akan mengingini warisanmu? Apakah kamu tidak takut mencari kulit dari harimau? Tang San menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, Tidak takut, alis White Tiger Demon Emperor sedikit. Terangkat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berapa hari kamu akan tinggal di sini? Tang San berkata, Apakah mungkin, Kaisar Iblis Harimau Putih mengangguk? Dan berkata, Ya, saya akan membiarkan orang memblokir lantai, setiap kali Anda berteleportasi kembali. Apalagi yang Anda butuhkan, Tang San berkata, Susunan teleportasi jarak jauh yang saya ceritakan sebelumnya, kami akan membangun susunan inti di pengadilan leluhur. Jika nyaman, dapatkah Anda memberi kami tempat yang aman? Kaisar Iblis Harimau Putih berpikir sejenak dan berkata, Berapa banyak ruang yang kamu butuhkan? Tang San berkata, Tempat yang kira-kira empat kali lebih besar dari ruangan ini, harus aman dan tersembunyi. Raja Iblis Harimau Putih berkata, Lantai atas hotel ini eksklusif untuk saya. Saya biasanya tinggal di sini sesekali. Anda dapat membangunnya di mana saja, tetapi saya ingin mengamati seluruh proses pengaturan Anda, oke? Tang San setuju tanpa ragu, Raja Iblis Harimau Putih memandang Tang San dengan tatapan aneh di matanya. Apa yang sebenarnya tidak dia mengerti adalah mengapa pemuda ini sangat mempercayainya, apakah itu hanya karena dia adalah kakek dari Tuan Mei? Untuk Tang San, dia sekarang semakin penasaran. Menurutnya, ini adalah pemuda yang sangat jujur, dan dia tidak bisa tidak merasa sedikit lebih menyayanginya, tentu saja Tang San tidak akan memberitahunya bahwa alasan mempercayanya didasarkan pada dua aspek, itu tidak ada hubungannya dengan hubungan darahnya dengan Tuan Muda Mei. Salah satunya karena Tang San melihat keberuntungan di atas kepala Kaisar Iblis Harimau Putih. Di antara banyak Kaisar Iblis besar, keberuntungan Kaisar Iblis besar Tianhu tidak terlihat, dan di antara keberuntungan Kaisar Iblis lainnya, yang ini adalah yang terkuat. Bahkan jauh melebihi Kaisar lainnya, artinya orang tersebut akan memiliki umur yang lebih panjang. Dan jika Tang San bertarung mati-matian sekarang, bahkan Kaisar pun bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia menilai bahwa Raja Iblis Harimau Putih tidak akan menyakiti mereka, di sisi lain, itu karena kepentingan, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kasih sayang keluarga untuk membujuk pihak lain, tetapi kepentingan dapat digunakan. Selama pihak lain merasa bahwa dia dapat memberikan keuntungan yang cukup untuknya, lalu mengapa Raja Iblis Harimau Putih tidak menguntungkan baginya. Apalagi jika keuntungan tersebut bisa dinikmati secara eksklusif. Sebagai seorang Kaisar, dia pasti ingin melangkah lebih jauh, tentu saja, ada alasan lain juga. Melalui pertukaran sebelumnya, Tang San pada dasarnya telah mengkonfirmasi penilaiannya. Setidaknya sampai dia masih berguna, Raja Iblis Harimau Putih tidak akan menyakiti mereka. Pada saat yang sama, di sisi lain, melihat hubungan keluarga, Raja Iblis Harimau Putih memberitahu mereka tanpa syarat bahwa pembekalan tidak akan berhasil ketika mereka bertemu hari ini, dan mengingatkan Tuan Muda apa yang harus dia lakukan untuk menghindarinya. Artinya, orang ini benar-benar memiliki kasih sayang keluarga di dalam hatinya, keberadaan berada di luar penilaian awal Tang San. Kasih sayang Kaisar Setan Harimau Putih untuk Sukin, Tuan Mei, ibu dan putrinya lebih dalam dari yang diharapkan. Ini memberi Kaisar lebih banyak poin di hatinya, dipimpin oleh Kaisar Setan Harimau Putih. Mereka datang ke lantai atas Hotel Harimau Putih. Hanya di sini Tang San dan Tuan Muda Mei tahu apa kemewahan yang sebenarnya, luas lantai atas tidak seluas lantai bawah, karena berada di area yang menonjol di tengah hotel. Namun demikian, ini adalah ruangan besar dengan luas 2000 meter persegi penuh, ada dua lantai, atas dan bawah, dengan lubang besar di tengahnya. Dan Anda dapat melihat keluar melalui kaca kristal setinggi 7 meter, dengan pemandangan yang sangat bagus. Dan karena ini adalah seluruh lantai, seluruh ruangan diterangi dari semua sisi, dan hampir memungkinkan untuk mendapatkan pemandangan halaman leluhur yang indah. Perasaan transparan itu benar-benar menyegarkan, apalagi ada taman gantung di luar ruangan berukuran 500 meter persegi, berbagai tumbuhan ditanam di atasnya, dan tanah bertatahkan permata langka, aura melonjak, dan seluruh dunia tampak menjadi tidak nyata, dan itu sangat nyaman. Berlatih di sini pasti bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, pilih tempat itu sendiri, kata White Tiger Demon Emperor. Tang San pertama-tama membawa Tuan Mei berkeliling taman, merasakan atmosfer energi yang kuat, energi di sini berbeda dari luar, sangat murni, dan terutama atribut ringan, yang secara alami lebih baik untuk menutrisi tumbuhan. Harta karun langit dan bumi bisa dilihat hampir di mana-mana di taman seluas 500 meter persegi ini, meski taman langitnya tidak terlalu besar, namun di setiap langkahnya terasa seperti pemandangan, dekorasi ruangan terlihat relatif sederhana, terutama terbuat dari kayu, sederhana dan elegan. Tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda tidak berpikir demikian. Seluruh ruangan, termasuk atapnya, diukir menjadi beberapa pola kayu sederhana, menutupi dinding. Tang San sangat akrab dengan kayu yang digunakan di sini, Uem, sangat akrab, kayu emas, betul, orang-orang di sini dihias dengan kayu emas. Adapun berapa banyak yang digunakan, tidak mudah diukur. Pokoknya dinding, atap, dan lantai rumah seluas 2000 meter persegi semuanya tertutup. Yang paling dibesar-besarkan adalah ruang latihan. Ketika Tang San membawa Tuan Muda Mei melihat ruang latihan, keduanya tertegun. Ya, generasi Dewa Raja Tang San semuanya tertegun. Hanya ketika Anda datang ke sini Anda tahu apa itu kemewahan yang sebenarnya, seluruh ruang latihan tidak terlalu besar, sekitar 100 meter persegi, yang tidak ada artinya bagi orang seperti Raja Iblis Harimau Putih. Namun, ruang latihannya berwarna ungu dan ruang interiornya benar-benar ungu. Kenapa warnanya ungu? Sebab, dinding, tanah, dan atap semuanya bertatahkan kristal ungu ya. Itu adalah jenis kristal ungu yang digunakan untuk membuat koin kecubung. Kristal ungu yang dapat memelihara kesadaran spiritual. Kristal ungu ini juga dibangun menjadi lingkaran sihir. Lingkaran sihir itu sendiri bukanlah apa-apa, fungsinya adalah untuk mengalirkan energi. Tetapi yang beredar adalah energi yang memelihara kesadaran. Setiap batu kecubung tidak sebesar hadiah yang didapat Tang San dan yang lainnya, tetapi masih sebesar kepalan tangan. Menyatukan semuanya, nilainya tidak dapat dihitung, pantas saja semua orang ingin menjadi kaisar. Kaisar begitu boros. Selain sok, Tang San tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Tentu saja, ruang latihan ini tidak cocok untuk membuat susunan teleportasi, melihat penampilan serakah mereka, suara Raja Iblis Harimau Putih datang, kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Ketika kamu datang ke istana leluhur di masa depan, kecuali untuk laporan pekerjaan, kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum Tuan Muda Mei dapat berbicara, Tang San sudah mengucapkan terima kasih begitu saja. Apakah itu untuk Tuan Mei atau untuknya? Ruang pelatihan ini sangat indah, dan hal ini sebenarnya bukan apa-apa bagi White Tiger Demon Emperor yang basis kultifasinya hampir tidak dapat ditingkatkan lagi. Pada akhirnya, Tang San memilih ruangan persegi di lantai dua untuk membangun formasi teleportasi yang besar. Ruangan ini berukuran sekitar 300 meter persegi dan merupakan ruangan terbesar di lantai dua. Awalnya salah satu dari dua kamar tidur utama. Ada tiga kamar tidur di lantai dua, dan lantai pertama adalah ruang tamu, ruang makan, ruang latihan, dan taman langit. Furnitur interior dipasang langsung dengan cincin ruang, mengungkapkan ruang yang cukup besar. Di bawah tatapan tertarik Kaisar Iblis Harimau Putih, Tang San memulai pengaturan lingkaran teleportasi. Tuan Muda Mei dan Harimau Putih Raja Iblis Besar sedang menonton dari samping, Tang San tidak menahan diri dan membuat pengaturan sambil menceritakan kisahnya. Beberapa prinsip lingkaran sihir, serta tindakan pencegahan selama proses produksi dijelaskan secara rinci. Tuan Muda Mei terpesona olehnya, dan setiap kali dia mendengarkan narasi Tang San tentang misteri ruang angkasa, dia akan memiliki pemahaman dan peningkatan baru, Raja Iblis Harimau Putih mendengarkan dengan serius. Meskipun dia bukan atribut luar angkasa yang kuat, dia masih sangat tertarik dengan lingkaran sihir. Jika tidak, dia tidak akan sepenuhnya memblokir hotel Harimau Putih sebelumnya, dan tidak akan membiarkan kaisar lain menyelidikinya, lingkaran sihir yang diatur Tang San di depannya jelas jauh lebih rumit daripada yang ada di lantai bawah, meskipun dia telah menjelaskan prinsip dan proses produksinya. Tetapi dengan basis budidaya kaisar setan besar Harimau Putih, dia masih terlihat sedikit terpesona. Alasan utamanya adalah sarang cincin di lingkaran sihir terlalu aneh, hal ini pasti di luar level lingkaran sihir saat ini yang dikenal di daratan. Ini juga membuat kaisar Iblis Harimau Putih lebih yakin bahwa Tang San telah memperoleh warisan kekuatan kuno. Seluruh proses pengaturan memakan waktu sekitar dua jam, ketika Tang San menyelesaikan pengaturan terakhir dengan wajah lelah. Dia menghela nafas panjang, aku perlu istirahat, dan kemudian aku akan mengatur lingkaran pelindung dan lingkaran penahan nafas, dan itu akan dianggap benar-benar selesai. Raja Iblis Harimau Putih tidak bisa tidak mengagumi, skill yang luar biasa. Dalam hal lingkaran sihir, kamu harus dianggap sebagai orang nomor satu di seluruh benua. Hanya karena ini, kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku, Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, Yang mulia, bolehkah saya meminjam ruang latihan Anda untuk beristirahat sebentar? Pergi. Kaisar Iblis Harimau Putih melambaikan tangannya, Tang San segera menyeret Tuan Muda Mei menuruni tangga, ke ruang pelatihan. Itu adalah ruang pelatihan yang penuh dengan batu kecubung. Jangan terlalu bersemangat mengembangkan kesadaran spiritual Anda di sini. Kaisar Iblis Harimau Putih tinggal di kamar dan terus mengamati lingkaran sihir. Dia sangat tertarik dengan lingkaran sihir ini, dan ada banyak hal di dalamnya yang patut dipelajari. Tang San membawa Tuan Muda Mei ke ruang pelatihan, dan menutup pintu ruang pelatihan. Hanya saja begitu mereka masuk ke sini, mereka berdua langsung merasakan bahwa kesadaran spiritual mereka sepertinya sedang aktif. Tuan Muda Mei tidak terburu-buru untuk berkultivasi, bibirnya bergerak, dan dia berkata melalui transmisi suara, apakah Anda terlalu banyak mengekspos? Tang San tersenyum dan berkata, jika Anda ingin menarik perhatian seorang kaisar dan mendapatkan dukungan kaisar, bagaimana mungkin Anda tidak menunjukkan sesuatu? Anda harus menggunakan rutinitas yang berbeda untuk kaisar yang berbeda. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa Baihu Yang Mulia masih memiliki perasaan yang dalam terhadap ibu dan anak perempuan Anda. Saat Anda kembali kali ini, Anda dapat memberitahu ibu Anda bahwa ketika kami kembali lain kali, cobalah untuk membawanya bersamamu, kemarilah, biarkan dia datang dan melihat Yang Mulia. Waktu telah berubah, bagaimanapun juga mereka adalah ayah dan anak. Tuan Muda Mei berkata, dari apa yang dikatakan kakek barusan, saya khawatir laporan pekerjaan saya, Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, itu tergantung pada usaha manusia, saya baru saja mengatakan kepadanya, tidak ada yang sulit di dunia selama ada hati. Percayalah, kami pasti akan berhasil, Tuan Muda Mei menganggup dan berkata, jangan bicarakan itu, kamu harus cepat istirahat. Kamu pasti lelah selama perjalanan ini. Mereka diteleportasi jauh-jauh dari kota Jiali. Meskipun mereka beristirahat tadi malam, mereka tidak bermeditasi. Butuh banyak usaha untuk mengatur lingkaran sihir barusan, Tang San tersenyum dan berkata, jangan sopan kepada kakekmu, cepatlah berlatih. Energi dalam batu kecubung ini sangat bermanfaat untuk memahami dan memelihara kesadaran, terutama cocok untuk kamu latih sekarang. Kamu adalah master dari elemen, ingin meningkatkan ranah kultivasi dan meningkatkan kesadaran adalah kunci di antara kuncinya, UM, keduanya duduk bersila, Tuan Muda Mei mengedarkan kekuatan darah, Tang San mengaktifkan suantian kungfu. Hampir di saat berikutnya, seluruh ruang latihan mulai dikelilingi oleh cahaya ungu. Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa kesadaran spiritualnya tampaknya terstimulasi dan itu tumbuh dengan kuat. Itu lebih dari beberapa kali lebih aktif dari biasanya ketika dia berlatih. Untuk sementara, spiritualnya dengan cepat meningkat dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam. Meditasi hampir seketika, selain itu, di ruang pelatihan ini, karena terhalang oleh batu kecubung, kesadaran spiritual tidak dapat dilepaskan keluar, tetapi hanya dapat disimpan di dalam ruang pelatihan, dan kesadaran spiritual menjadi semakin kokoh selama kultivasi, perasaan Tang San bahkan lebih mendalam. Sejak dia dikejar dan dibunuh oleh Raja Iblis kegelapan, kesadarannya habis. Meskipun dia dibangun kembali dengan batu kecubung itu, dia tetap tidak kembali ke puncak. Kemudian, dia membantu Tuan Muda yang cantik itu untuk menyeberangi bencana, dan kesadarannya habis lagi. Meskipun dia telah pulih sepanjang waktu, karena dia sendiri belum melewati masa kesusahan, kecepatan pemulihannya juga terbatas, apalagi meningkat, kesadaran saat ini belum kembali ke kondisi puncaknya. Tetapi dia baru saja mulai berlatih di sini, dan dia dapat segera merasakan bahwa kekuatan spiritualnya disusupi oleh udara ungu yang menyelimuti, dan segera mulai berubah menjadi kesadaran dewa, perasaan itu sungguh luar biasa. Itu hanya minggu yang besar, dan kesadaran spiritualnya hampir kembali ke kondisi puncak aslinya. Namun, Tang San juga langsung terkejut, dan mulai mengontrol kecepatan penyerapan dan transformasinya. Jika kekuatan mentalnya diubah menjadi terlalu banyak kesadaran, dia mungkin tidak dapat menekan kekuatan darah, dan dia akan langsung menghadapi masalah melintasi Malapetaka. Sekarang dia belum siap untuk melewati Malapetaka, tapi meski begitu, pasti ada banyak manfaat berlatih di sini. Tuan Muda Mei sudah berada di tingkat dewa, tentu saja tidak ada masalah dengan Tang San, Tang San bahkan berpikir bahwa jika Tuan Muda Mei dapat terus berlatih di sini, dengan bakatnya dan setelah. Pembaptisan kehancuran surgawi dan kesengsaraan jahat emas, akan ada cukup ungu didukung oleh batu kristal, bukan tidak mungkin dia menerobos keraja iblis besar ketika dia melaporkan tugasnya. Inilah pentingnya sumber daya. Lagi pula, jika sumber daya yang dikembangkan oleh Kaisar tingkat atas diberikan kepada orang setingkat dewa, efeknya tidak perlu dikatakan, saya tidak tahu berapa lama, rasa ilahi yang dingin menyapu, membangunkan dua orang bahagia yang sedang berkultivasi. Tang San dan Tuan Muda Mei membuka mata mereka pada saat yang sama. Raja Iblis Harimau Putih sudah ada di depan dari mereka, Raja Iblis Harimau Putih berkata dengan marah, kalian berdua hampir cukup. Batu kecubung di ruang latihanku tidak begitu mudah untuk dikumpulkan, dan itu sangat berharga. Jangan pergi memancing di rawa, beri mereka waktu untuk berbalik sendiri. Mereka akan menyerap aura langit dan bumi untuk diisi ulang. Gunakan hingga satu jam sehari, jika melebihi, Anda mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tang San dan Tuan Muda Mei berdiri bersama, jelas, mereka hampir mencerna cadangan aslinya. Mata indah putra cantik itu bersinar, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran spiritualnya telah sedikit menguat dan dia membungkuk sedikit kepada Raja Iblis Harimau Putih. Terima kasih, kakek, Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan marah. Hanya ketika Anda memiliki manfaat, Anda tahu bahwa Anda disebut kakek. Tuan Muda Mei tidak bisa menahan tawa, kamu datang begitu agresif. Awalnya aku tidak berani, melihat penampilannya yang halus, mata White Tiger the Moon Emperor menjadi linglung. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, ketika kamu kembali, beritahu ibumu untuk datang menemuiku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Aku marah padanya, tetapi apakah kamu tahu di mana aku marah? Suara, Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya, dia telah menghindari aspek ini sepanjang waktu, dan dia tidak berani menyebut ibunya di depan Raja Iblis Harimau Putih. Karena takut membangkitkan amarahnya, mata Kaisar Iblis Harimau Putih terbakar amarah. Aku marah karena dia tidak mempercayaiku. Sejak aku masih kecil, siapa yang paling mencintainya? Aku tidak pernah peduli dengan identitas manusianya. Faktanya, itu adalah karena ibunya adalah manusia bisa melahirkannya begitu cantik. Kedatangannya telah membawakanku kebahagiaan dan keindahan yang telah melampaui segalanya. Aku tidak pernah menyangka dia akan mencapai banyak hal selama dia bahagia di sisiku. Tapi dia-dia memilih melarikan diri karena berselingkuh dengan bajingan itu? Lalu dia mendapatkanmu dengan bajingan itu wangking. Mengapa dia melarikan diri? Apa yang terjadi dengan kehamilannya? Siapa yang tidak muda? Jika dia tetap di sisiku, tidak peduli siapapun yang saya suka, saya akan menangkapnya sejak lama dan memukulinya sampai mati jika dia tidak menurut. Tapi dia melarikan diri tanpa jejak. Saya bahkan tidak tahu di mana dia selama bertahun-tahun. Jika itu bukan-bukan untuk bajingan wangking yang membawamu ketika saya datang ke pengadilan leluhur. Saya bahkan tidak tahu bahwa dia ada di kota Kerry. Apakah karena dia tidak mempercayai saya sebagai seorang ayah? Mungkinkah sejak dia masih kecil, dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Bukankah aku hanya memanjakannya, Tuan May tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar narasi kakeknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakeknya akan memiliki sikap seperti itu terhadap ibunya. Ini tidak terbayangkan. Kaisar setan besar memperlakukan putrinya dengan kebaikan seperti itu, sudut mulut Tang San sedikit bergetar saat mendengar ini, ini, apakah ini Buddha perempuan? Dan putrinya adalah manusia hibrida, jadi dia tidak peduli. Saya tidak mengharapkannya, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih, mengapa kamu melarikan diri? Jika Sukin tidak melarikan diri, bahkan jika dia mengandung anak Lin Simo, dia akan menerimanya. Sukin melarikan diri dengan rasa bersalah, takut mempermalukan ayahnya, dan kemudian bertemu dengan Raja Iblis Merak, dan dia berada dalam situasinya saat ini. Jika tidak, Tuan Muda Tampan saat ini seharusnya adalah putri kecil dari Istana Harimau Putih, bahkan ibunya begitu disukai, jadi bukankah dia lebih disukai? Namun, jika itu masalahnya, saya tidak tahu kapan saya ingin bertemu dengannya. Mungkin, semua ini adalah pengaturan takdir. Raja Iblis Harimau Putih merang beberapa kata, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. menghela nafas, dan berkata, oke, kamu bisa berlatih di sini. Namun, jangan gunakan ruangan ini sepanjang waktu. Kesadaran spiritual juga harus sesuai dengan basis kultifasimu sendiri. Kemampuan apapun harus seimbang dan tidak berlebihan, setelah mengatakan ini, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Tepat ketika dia akan meninggalkan ruang pelatihan, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Tang San dengan mata dingin, aku tidak peduli warisan siapa kamu, jika kamu berani mengecewakannya, aku akan mencabik-cabikmu. Wang Qing jika bajingan itu tidak mati, aku sudah pergi dan mencambuknya sejak lama. Jangan khawatir, kata Tang San buru-buru, saat itulah Raja Iblis Harimau Putih meninggalkan pintu. Berubah menjadi sinar cahaya putih dan melarikan diri, Tuan Muda Mei melihat punggungnya yang pergi dan bergumam untuk mengapa saya pikir kakek sedikit sedih. Tang San berkata, dia sedih karena ibumu. Dia hanya merindukan ibumu. Apa yang dia katakan hari ini, kamu harus memberitahu ibumu ketika kamu kembali. Kami akan membawanya ke sini secepat mungkin lain kali. Biarkan ayah mereka dan putri bersatu kembali. Tanpa diduga orang ini sangat emosional. Dengan cara ini saya dapat yakin. Bahkan jika laporan pekerjaan tidak berhasil, yang paling hilang adalah kota Keri. Ibu dan anak Anda pasti tidak akan berada dalam bahaya. Raja Iblis Harimau Putih akan pasti melindungimu secara menyeluruh. Dari sikap kaisar setan besar Harimau Putih barusan, terlihat betapa dia sangat mencintai putrinya. Sukin, kamu benar-benar salah. Saya telah mengecewakan cinta yang besar dari Harimau Putih tua ini. Tuan Muda Mei menganggup, ibu pasti akan menyesalinya saat mengetahuinya. Sik kakek juga cukup menyedihkan, begitu juga ibu. Tang San berpikir dalam hati, jika Raja Iblis Harimau Putih benar-benar ingin membalas dendam, dia harus pergi ke Raja Iblis Jingfeng, Bajingan, Raja Iblis Merak benar-benar tidak melakukan apa-apa. Namun, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada kaisar Iblis Harimau Putih sekarang, jadi mari kita tunggu sampai nanti. Kalau tidak, jika Great Demon Emperor Jingfeng terbunuh. Ya, itu sangat mungkin. Setelah banyak pelatihan di ruang pelatihan, Tang San telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya, bahkan melampaui kondisi puncaknya. Kembali ke lantai dua dan sempurnakan lingkaran inti teleportasi, setelah lingkaran sihir dibangun, resonansi spasial diuji, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, keduanya saling memandang dan tersenyum, keduanya menghela nafas lega. Dengan adanya lingkaran teleportasi ini, dan masih dijaga oleh Raja Iblis Harimau Putih. Tidak mungkin lebih mudah untuk masuk dan keluar dari istana leluhur di masa depan. Dan kali ini Tang San sepenuhnya siap, selama mereka tidak berada dalam jarak seribu meter, bahkan Kaisar tidak akan dapat mendeteksi mereka saat mereka meluncurkan formasi teleportasi besar. Jika ada White Tiger Demon Emperor sebagai penutup, itu akan menjadi lebih mudah. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tuan Muda Mei bertanya pada Tang San, saat itu sudah sore, matahari terbenam, dan langit merah redup bersinar di halaman leluhur. Tang San berkata, pergi ke istana Juggernaut dan kunjungi Kaisar setan besar Juggernaut. Bagus. Terakhir kali mereka melarikan diri dari istana leluhur, jika bukan karena perintah Master Pedang dari Master Pedang dan Kaisar Iblis Besar, itu akan sangat berbahaya. Pada saat itu, bahkan Tang San tidak menyangka bahwa bukan Kaisar Iblis Besar Jing Feng yang mengejarnya, tetapi Kaisar Iblis Besar Iblis Hitam. Awalnya, dia bersiap dengan kedua tangan. Jika Raja Iblis Jing Feng mengejarnya, mungkin mengungkapkan identitasnya sebagai Tuan Muda akan menyelesaikan masalah, tetapi pengejaran Raja Iblis-Iblis Gelap akan benar-benar membuat mereka hampir mati. Lahir, Tang San memiliki kesan yang baik tentang Sword Saint dan Great Demon Emperor, tentu saja, jika dia ingin meyakinkannya untuk mendukung mereka selama presentasinya. Itu jelas tidak cukup untuk mengembalikan Excalibur Top Merah terakhir kali. Mereka telah bergerak untuk mereka terakhir kali, bantuan seperti itu tidak dapat diulang. Setelah meninggalkan Hotel Macan Putih, Tang San dan Tuan Muda Mei memanggil kereta ke kaki istana Juggernaut. Pada saat ini, langit sudah gelap. Tapi masih ada aliran orang yang tak ada habisnya mendaki istana Juggernaut, Sword Saint dan Great Demon Emperor tidak memiliki kota utama, dan garis keturunan Iblis Bangau bermah kota merah dapat dikatakan sebagai yang termiskin di antara ras dengan darah kaisar. Itu tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang kaya seperti White Tiger Demon Emperor. Silsilah Iblis Derek Mahkota Merah tampaknya tidak peduli dengan kurangnya kota utama. yang ada hubungannya dengan filosofi bertahan hidup mereka sendiri. Sword Saint dan Great Demon Emperor selalu berpendapat bahwa kehidupan mewah hanya akan membuat orang merosot. Pedang mereka adalah paruh burung mereka sendiri. Bagaimana mungkin penting untuk memahami dan merasakan arti pedang itu sendiri? Kehidupan yang buruk dapat merangsang potensi dan keterikatan seseorang pada pedang dengan lebih baik. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat miskin, tidak ada seorang pun di garis keturunan monster Bangau Mahkota Merah yang berani meremehkan mereka. Meskipun peringkat Juggernaut dan Great Demon Emperor rendah, efektivitas tempur keseluruhan dari garis keturunan Demon Derek Bermahkota Merah cukup kuat. Mampu menempati tempat di antara banyak rastop, Juggernaut Great Demon Emperor saat ini bukanlah kaisar pertama dari garis keturunan Iblis Derek Bermahkota Merah. Siapa yang dapat mengatakan bahwa metode mereka salah jika dapat diturunkan, Tang San membawa Tuan Mei ke kaki gunung dan membayar biaya pendakian. Ya, dia juga membayar. Alasan utamanya adalah saya telah menggunakan semua perintah Juggernaut terakhir kali dan siapa yang akan membiarkan Anda mendaki gunung tanpa sertifikat. Sebagai Tuan Muda Tingkat Dewa, Anda tidak dapat mendaki gunung untuk berlatih, karena itu tidak berarti apa-apa bagi Tingkat Dewa, tetapi jika Anda bersedia membayar, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Karena Anda membuang-buang uang dan itu tidak akan mempengaruhi Istana Suci Pedang. Oleh karena itu, di kaki gunung, mereka hanya mengumpulkan uang dan tidak akan memverifikasi kultifasi mereka. Secara umum, tidak ada yang akan melakukan itu. Tentu saja, jalur pendakian Istana Juggernaut tidak akan menekan mereka saat ini. Keduanya hanya berpegangan tangan dan memanjat seperti berjalan-jalan di halaman. Ketika energi pedang datang ke tubuhnya, ketika itu mendarat di Tuan Mudame, itu akan menghilang secara alami dan diam-diam tubuhnya seperti lubang hitam, melahap semua energi pedang yang menindas. Dan di Tang San, itu adalah situasi lain, energi pedang yang menindasnya akan dipotong langsung. Melewati sisinya, tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali padanya, mereka berdua menaiki tangga selangkah demi selangkah ketika mereka mendaki setengah gunung, sebuah suara yang dalam terdengar di telinga mereka, naik. Saat berikutnya, cahaya pedang tak terlihat turun dari langit, menutupi tubuh mereka, dan saat berikutnya, mereka menghilang di tangga, dan semua ini sesuai dengan harapan Tang San. Juggernaut demon emperor berbeda dari kaisar lainnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di istana Juggernaut. Tekanan dari tekanan pedang yang datang dari istana Juggernaut berasal dari baginya, jadi kapan keistimewaan pendakian gunung Tang San dan Tuan Mei muncul, pria ini secara alami akan langsung merasakannya. cahaya dan bayangan berkedip, mereka telah mencapai puncak gunung, gerbang istana Juggernaut terbuka, dan energi pedang membungkus tubuh mereka dan memasuki istana Juggernaut secara langsung, gerbang istana ditutup, Tang San dan Tuan Mudame juga perlahan mendarat di tanah, di dalam Juggernaut pales, tidak ada dekorasi yang indah, hanya ada patung. Ketika dia datang ke sini terakhir kali, Tang San tidak masuk ke sini, tetapi hanya mengalami kemegahan istana Juggernaut di luar. Tetapi pada saat ini, ketika dia datang ke interior ini, yang dia rasakan adalah kekuatan pedang yang tak tertandingi. Setiap patung adalah gambar iblis bangau mahkota merah. Mereka memegang pedang panjang dan berpose dalam berbagai pose. Tetapi tidak peduli postur seperti apa mereka, mereka penuh dengan energi pedang, ada yang bergegas kemalam, ada yang terbang awan, dan beberapa pedang, udara penuh energi. Semuanya adalah ilmu pedang yang brilian, suara Swordsaint dan Great Demon Emperor tidak terdengar lagi. Tetapi Tang San dan Tuan Mudamei secara tidak sadar dapat merasakan bahwa arah yang harus mereka tujuh saat ini adalah melewati patung-patung ini. Tuan Mudamei hendak memulai, tetapi dihentikan oleh Tang San. Tang San menutup matanya, merasakannya dalam diam sejenak, mengangkat tangannya untuk menekan rompi Tuan Mudamei, dan berkata kepadanya melalui transmisi suara. Surah, Tuan Mudamei sedikit mengangguk. Dan di saat berikutnya, matanya menjadi lebih cerah. Kesadaran spiritual Tang San berfluktuasi dari belakang, dan kesadaran spiritualnya juga berkembang sesuai di tengah lautan kesadaran spiritual, tergantung warna merah darah bayangan pedang terangsang seketika, dan niat pedang yang luas dan luar biasa meledak dari Tuan Mudamei hampir seketika. Cahaya pedang merah juga melesat dari roh surgawinya, dan saat niat pedang yang luas berkembang, itu benar-benar menekan energi pedang dari semua. Patung di sekitarnya. Itu menyebabkan patung-patung itu kembali ke ketenangan dari perasaan aslinya yang hidup dalam sekejap, dan mereka bahkan sedikit gemetar. Gugu, hah. Suara yang agak terkejut terdengar. Apa itu pedang? Sebuah suara yang dalam mengikuti, Tang San mendatangi Tuan Mei, berkata dengan suara yang dalam, pedang itu adalah keadilan, mengapa keadilan? Tanya sebuah suara berat. Tang San Dao, karena hanya pedang keadilan yang bisa maju tanpa henti. Hanya pedang keadilan yang bisa langsung masuk ke alam semesta. Pedang atau apa? Pedang, itu penghakiman. Tang San terus menjawab, mengapa ini cobaan? Sword Saint dan Great Demon Emperor bertanya lagi. Tang San Dao, karena pedang adalah keadilan, pedang keadilan harus menghakimi kejahatan di dunia, menegakkan keadilan, menegakkan ketertiban, menegakkan aturan hukum, dan mengatur perilaku tanpa menunggu pedang suci dan Raja Iblis bertanya lagi. Dia sendiri melanjutkan, hanya pedang yang dapat mencapai dua poin ini, karena pedang dapat mematahkan semua hukum, dan semua hukum dapat disatukan, itu adalah pedang. Pedang itu adalah lahir dari hati, keadilan hanya hati raja yang bisa melahirkan pedang raja, hanya dengan begitu dia bisa memerintah kelompok, dan hanya dengan begitu dia bisa memimpin penghakiman, karena itu, dia menoleh untuk melihat pemuda tampan di sampingnya, pedang masih merupakan pengorbanan. Pedang keadilan dan penghakiman, itu melanggar semua hukum dan tidak pernah kembali, melindungi dan tidak pernah mundur. Untuk menjaga keadilan, penghakiman, dan cinta batin, pengorbanan adalah tujuannya, betapa pengorbanannya adalah tujuannya. Sesosok muncul dari antara patung-patung itu, ketika pedang suci dan Raja Iblis muncul, baik Tang San maupun Tuan Mudamei merasa sedikit linglung, karena yang mereka lihat bukanlah tubuh yang hidup, melainkan sebuah pedang. Pada saat ini, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa Juggernaut Demon King atau berapa umurnya. Apa yang saya lihat adalah pedang murni, pedang yang memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan, mata pedang suci dan Raja Iblis tertuju pada Tuan Mudamei, melihat pedang merah di atas kepalanya dengan mata membara, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ini pedang keadilan? Tang San menganggup, itu benar. Pedang keadilan, Persidangan Shura Gunakan serana Shura untuk menegakkan keadilan. Sword Saint dan Great Demon Emperor sedikit menganggup, ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam, Tang San menatap Tuan Mudamei, dan Tuan Mudamei menahan niat pedangnya, menarik kembali niat pedang dari pedang suci Shura, dan keduanya berjalan ke dalam di belakang kaisar pedang Saint Great Demon. Saat ini, patung-patung itu tidak melepaskan niat pedang apapun. Niat pedang sebelumnya adalah ujian bagi mereka oleh Sword Saint dan Great Demon Emperor. Ketika mereka tiba, yang ini sudah merasakan identitas mereka, tetapi jika dia ingin memasuki Istana Juggernau, dia harus menerima ujian, yang merupakan aturan klan iblis Bangomah Kota Merah, dan Tang San membiarkan Tuan Mudamei melepaskan niat pedang Asura. Meskipun itu kebetulan, itu kebetulan mengenai titik gatal pedang suci dan kaisar setan besar.